Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan menyatakan terus mendorong pengerjaan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Ketapang. Namun, kondisi cuaca yang buruk membuat pengerjaan jalan sedikit terkendala. Rian Orsan juga mengatakan, Pemperf Kalbar selalu menganggarkan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan sekitar 300 miliar rupiah untuk pembangunan jalan. Kondisi jalan provinsi, pada saat ini memang jalan mantapnya itu belum mencapai sekitar 60 persen lebih. Jadi pada saat dulu kita mulai, itu di angka 40 persen lebih. Nah, seolah target kita di 2024 nanti, jalan mantap ini sudah mencapai 80 persen. Nah, tahun ini kita hampir kurang lebih 300 miliar rupiah untuk menganggarkan jalan provinsi. Sehingga dengan anggaran ini, mudah-mudahan jalan provinsi ini bisa menjadi jalan mantap mencapai 80 persen. Wakil Bupati Ketapang Farhan menyatakan beberapa ruas jalan, seperti Jalan Sungai Melayu dan Pelang yang merupakan jalan kabupaten saat ini tengah tahap pengerjaan. Warga Ketapang mengaku sangat memerlukan akses transportasi darat yang memadai untuk memudahkan aktivitas dan perekonomian warga.